Nah, terus kemudian Ketika Seventeen Sempet stuck tuh kan Setelah-setelah gempa itu Otomatis Saya punya naluri Untuk cari nafkah di tempat lain Saya juga masih berpikir dengan emosi ya Anak-anak juga mungkin waktu itu juga seperti itu Jadi kita tidak ketemu jalan tengahnya Sampai akhirnya Saya disodori Surat pengunduran diri dan saya tanah Halo Sobat Roker Kita kembali lagi di podcast Ngorok Yaitu Ngobrol Bareng Roker Nah, untuk edisi Ngorok kali ini Memang kita edisi spesial Dimana saat ini kita Tim Ngorok ini berada di Andibayo Museum Yogyakarta Nah, dan satu lagi Kita juga kedatangan salah satu Bintang tamu Bintang Cukup kawakan gitu ya Kita perkenalkan Mas Doni Saputro Mas, nama lengkapnya dong mas Wah, nama lengkap saya itu Diambil dari empat nama orang Doni Nama saya Johan itu nama bapak saya Rudy itu nama ibu saya Saputro, anak pertama Doni Johan, Rudy Saputro Itu memang direncanakan mas Saya gak tau Kalau seomongnya saya Begitu lahir Udah tau nama itu Protes saya Karena memang Kebetulan saya itu Cucu pertama Dari Sedikit pertimbangan Pertimbangan Pake nama itu aja lah Biar Lebih simpel aja Lebih simpel Mas Doni sehat lah Sekarangnya Alhamdulillah Cuman mata agak-agak Gimana ini matanya Mas Don, ini Tim Ngorok ini Sempet mencari beberapa Referensi Yes Mas Doni ini kan termasuk Musisi kawakan Yogyakarta Lebih kawakan yang punya tempat ini Jadi Ada menarik nih Mas Doni Sempet bergonta ganti Posisi dan Ngeband Gimana sih mas Doni ceritanya Awalnya itu memang Apa Dulu waktu pertama ngeband Memang Kalau Kalau mau cerita ngeband ya Awal ngeband itu Kelas 6 SD Tahun berapa itu mas Aduh tahun piro Mungkin 80an ya Akhir 80an 6 SD Diajak sama Apa Waktu itu Anak-anak Pemuda kampung lah Pemuda kampung saya Di Gunung Ketur itu Pada bikin band Terus Gak ada vokalis Saya disuruh nyanyi Saya disuruh nyanyi Sampai akhirnya Saya tertarik Dengan main bass Dengan main bass Terus itu tahun Saya mulai main bass Tahun berapa Traktor itu tahun piro mas ya Traktor itu tahun 92 ya Ya 91-92 itu Mulai tertarik Karena melihat traktor Band traktor Di Jogja itu Salah satu Gitarisnya ya mas Andri Fransi itu Terus kemudian Saya main bass Jalan waktu Ketemu sama es nanas Masih main bass lagi Nah disitu Mulai Masuk ke Apa Ngicipi Pertama kali Masuk ke Dunia industri musik Ketemu es nanas itu Dan ketemu sama Mas Andi Mas Andi Bayo yang Membawa es nanas ke Waktu itu ke Sony musik Ke Sony musik ya Dan itu adalah Kesempatan pertama saya Untuk merasakan Oh ternyata Industri seperti ini Masuk ke industri musik Seperti itu Nah kemudian Setelah es nanas Saya keluar dari es nanas Ada 17 Nah sebenarnya Nyanyi ini Kecelakaan mas Itu setelah Kompilasi Kompilasi Indy 10 ya Apa begitu Tadi kan Sama es nanas Dibawa mas Andi Ke Sony musik Terus kemudian Dipertemukan dengan Pak Ian segala macem Terus akhirnya Kita bisa rilis Ikut kompilasi Indy 10 2 itu Setelah itu Saya keluar dari es nanas Itu kira-kira Tahun mungkin Tahun 2000 Atau 1999 Saya lupa 2000 mungkin ya Berapa tahun Di es nanas Dari 96 Dari 96 Terus kemudian Masuk ke 17 Nah 17 ini Gak ada vokalis Terus Akhirnya saya Divitnah Untuk nyanyi Yaudah Gak apa-apa Gak apa maksudnya Saya sih waktu itu Mikirnya cuman Mau main bass Kayak Mau gitar Kayak mau apa Kayak yang penting ngeband Karena memang Dari Dari dulu Memang pengen Pengennya ngeband Sampai akhirnya Kita sign kontrak Sama Universal Kita rilis album Disitu saya baru Nyadar bahwa Oh berarti ini Saya dicap Jadi vokalis ini Mau gak Mau kan Beban gak mas Kalau beban sih Enggak Bukan 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 Beban ya Cuman Vokal itu Sebenarnya Saya sudah punya Pengalaman Sebelumnya Ketika Waktu di Es Nanas Es Nanas Itu kan Selain Di panggung-panggung Pensi Segala macem Itu kan Kita juga main Di cafe Nah Main di cafe Dengan satu vokalis Kasian dong Vokalisnya kan Kalau dia nyanyi sendirian kan Akhirnya kita gantian Nah disitu saya punya pengalaman Nyanyi Dulu mas Doni itu Awal-awal Manggung itu Biasa ngeband itu Bawain lagu apa mas Dulu sempet bawain Sepultura Sepultura Sama Seri Beneran Seperti ngorek Sepultura Waktu itu masih main bass Waktu itu sama Vokalisnya adalah Aji Vokalisnya Down for life sekarang Terus kemudian Waktu itu kan Cari Apa Kaset Atau referensi Itu kan Gak segampang sekarang Betul Gak segampang sekarang Jadi yang Kebetulan waktu itu Sepultura lagi hits banget tuh Lagi naik banget Yang album Rise tuh kan Bawain itu tuh Itu gara-gara Nonton Truckstore juga tuh Lagunya siapa Sepultura Terus kemudian nyari Nah dari Dari situ Berkembang nih Berkembang Akhirnya nyari Sepultura tuh albumnya apa aja ya Awalnya gitu Oh ada yang Si Sobrenia nih Ada Bini The Remain Segala macem Dicari tuh Sampai akhirnya Berkembang tuh Jadi nemu Let's say Blin Deep Purple Rolling Stone Segala macem kan Nah kemudian Balik lagi Kedepan Skid Row Guns N' Roses Ya sebuahin semua itu Itu gak Justru malah Apa ya Dulu waktu Waktu bawain Waktu manggung Bawain spultura itu Masih Belum Apa ya Belum Ngerasain Ngeband tuh Harus gimana sih Iya Gak ngerti Masih idealisme lah ya Haa Haa Masih Nah begitu Saya nonton Waktu itu Nonton di tempat temen saya Videonya Skid Row yang Oh say can you scream Video waktu itu Masih beta cam Mungkin Masih beta cam Ngeband kayak gini nih Harusnya Akhirnya bawain lagu-lagu Heavy Metal Terus Skid Row Guns N' Roses Sampai Akhirnya Bauin lagu-lagu Alternatif juga Sama Esnanas Banyak mas Banyak Banyak Pop Lagu pop Juga Sempat-sempat Bawain juga Dan itu udah Udah membuat lagu Untuk Esnanas mas Belum 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 Itu awal-awal Itu tahun berapa ya 91-92 lah 91-92 itu masih Bauin lagu orang Masih bauin lagu orang Terus Mulai bauin lagu sendiri itu Esnanas Esnanas Dan waktu itu Suasana Iklim Panggung di Jogja ya Itu sebenernya Belum memungkinkan Sebuah band Membawakan karya sendiri Dalam satu pementasan Full Karena Saya gak ngerti ya Mungkin karena memang media Belum-belum terlalu Terlalu banyak ya Awalnya Esnanas itu bikin Bauin lagu orang Ketika magung Tapi lama-lama bosen juga Kita kan Akhirnya kita Akalin Udah 50% lagu sendiri 50% lagu orang Cuman ya itu tadi Respon masyarakatnya Macem-macem Ada yang waktu Si Rachel Announce gitu Berikut ini lagu kami sendiri Penonton itu Dengan santai Yang Mesti elak Pasti jelek Tapi gak apa-apa Maksud Kalau gak kita mulai Kapan lagi Iya Sampai akhirnya Keterusan itu Jadi dia bawain lagu sendiri Terus aja Sampai Ketemu Mas Andi itu tadi Gitu Dan itu prosesnya lumayan 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 seru itu Dan saya kangen proses-proses gitu Setelah Esnanas baru Ke Seventing Seventing itu tadi ya Ceritanya ya Vokalis kecelakaan gitu Vokalis kecelakaan Kecelakaan yang Apa ya Ya mungkin Mudah-mudahan membawa berkah lah Mudah-mudahan Semoga Ya Seventing sampai Sampai album kedua Dua album berarti Mas Doni ya Ya Dua album Tapi kan saat itu kan Seventing itu Kalau saya lihat itu Jadi warna baru Mas ya Di musik Mas Doni sendiri Gak ngerasa Saya sendiri Terus terang Secara pribadi Ngefans Sama Seventing saat itu Jadi tersesat Salah satu yang tersesat Kalau membawa perubahan Kalau apa Bawa musik yang baru Sebenarnya Saya sendiri juga gak ngerasain ya Gak ngerasain Cuman waktu itu memang Awal-awal bareng Anak-anak itu Saya ketemu sesuatu yang Winniclick nih Enak nih Bikin Dalam proses kreatifnya Terus bikin Bikin musiknya Bikin lagunya Enak banget Nyambung banget gitu Saling mancing gitu kan Sudah Sudah Memang ada beberapa Yang 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 bilang seperti itu Mungkin ya Cuman kami sendiri Atau pribadi Saya Secara pribadi Tidak pernah merasa itu Ya kita cuman bikin musik Yang kita suka aja Kalau itu Akhirnya jadi Warna baru Berkah atau berkah Ya kita gak ngerti juga Dan mudah-mudahan Apapun itu Jadi berkah buat anak-anak nih Buat teman-teman Dan saat itu kan Sebenarnya itu kan Dikenal Mas Donia kan Ciliasa falset Itu Belajar dari mana Mas falset dulu Nah inilah Karena Karena berawal dari Kecelakaan itu tadi Saya tidak Apa Belum pernah Saya belajar Apa Vokal secara Teori maupun Ini ya maksudnya Kalau dibilang Ngerti teori vokal gak? Gak ngerti saya Murni otodidak pak ya Gak ngerti Kalau Falset itu karena memang Waktu itu Saya kebetulan Mungkin ya Mungkin Yang saya rasakan Waktu itu Dengar musiknya Dengar lagunya Kok kayaknya Butuh falset Saya kasih falset Cuman bukan berarti Terus saya mau nyari Ciri khas disitu Enggak Enggak juga Karena memang Kayaknya enak Di falset nih Ya wes Gitu aja Enggak 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 nyari-nyari Yang harus di falset Enggak Tapi Sekarang masih bisa Enggak bisa Enggak bisa Enggak tahu ya Maksudnya Dalam kondisi tertentu Mungkin karena Karena itu Kesalahan Mungkin salah satu kesalahan Kesalahan saya adalah Tidak Tidak pernah Belajar Teknik vokal Secara Apa Beneran Atau Belum Tidak belajar sama Yang benar-benar ngerti Jadi mungkin Selama ini Cara Beringi saya Atau Apapun itu Mungkin salah Mungkin salah Cuman Saya gak ngerti Apakah sekarang Masih bisa diperbaiki Apa enggak Tapi ada yang bilang juga Enggak itu gak apa-apa Itu maksudnya Falset itu Nanti bisa keluar lagi Karena itu Mungkin juga Faktor Faktor usia juga Karena Apa Pita suara Pita suara sering dipakai Cuman ya Terlepas itu Saya juga tidak Seandainya Memang tidak bisa balik lagi Yaudah Saya nyanyi dengan Apa adanya aja Apa adanya aja Berarti Seventeen Dua album ya Mas Don Nah itu Yang Kita denger-dengarkan Banyak Cerita Kenapa Mas Don itu Keluar Seventeen itu Saya gak ngerti Sebenarnya ya Sebenarnya saya gak ngerti Penyebab utamanya apa ya Penyebabnya apa Cuman waktu itu Memang Apalagi setelah Album kedua ya Setelah album kedua itu kan Kalau dari saya pribadi Itu banyak permasalahan internal Yang harus Apa Bisa dibilang Harus saya selesaikan Harus saya Atasi Itu 2000 2006 setelah gempa Apalagi setelah gempa itu Karena Gimanapun juga Gempa Jogja itu Berpengaruh besar Sama Sama Kehidupan pribadi saya Sama Sama Seventeen juga Akhirnya Jadi gini Intinya gini Mungkin ini juga Kesalahan saya Kesalahan saya juga Saya waktu itu Saya bukan dari Keluarga yang Berkecukupan Mungkin ya Bukan dari keluarga yang Bercukupan Bukan dari keluarga yang Mampu Jadi dari Dari Kecil itu Saya terbiasa hidup sendiri Nah Terus kemudian Ketika Seventeen Sempat stuck Setelah Setelah gempa itu Otomatis Saya Punya naluri Untuk cari nafkah Di tempat lain Karena memang Seventeen belum bisa jalan Nah mungkin Itu belum bisa Diterima Sama anak-anak Dan waktu itu Waktu itu Saya juga masih Berpikir dengan emosi ya Anak-anak juga mungkin Waktu itu Seperti itu Jadi Kita tidak Ketemu jalan tengahnya Sampai akhirnya Saya Di Saudari surat pengunduran diri Dan saya tanda tangan Jadi ya mungkin Ada beberapa cerita juga Yang saya gak ngerti Apakah ini bener apa enggak Tapi saya denger Dari Dari luar juga bahwa Kondisi industri Waktu itu Tidak membutuhkan Vokalis seperti saya Yang unyu-unyu Dan itu terbukti Saya gak percaya Dengan itu Maksudnya Moso sih Kalau menurut saya Waktu itu adalah Alasannya sepele banget Iya kan Enggak logis lah ya Iya Kalau buat saya Kalau buat saya Iya Cuman memang terbukti Setelah begitu ganti Ganti vokalistas Naik Mungkin itu Bisa jadi Bisa jadi Cuman ya Oh Untuk sekarang Mau nyari benernya Yang seperti apa Udah males juga kan Lagian juga sekarang Kalau Saya ketemu anak-anak gitu ya Ketemu Yudi Ketemu Ketemu teman-teman lama Itu sudah bukan jadi Permasalahan lagi Itu sudah jadi Itu sudah jadi Bahan-bahan Celaan malah Sudah Bahan Buat 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 jandaan Kok kita dulu Bisa kayak gini ya Ya begitulah Masih emosi lah Intinya masih emosi Waktu Waktu masih muda Berarti berpengaruh banget ya Mas saat itu Kondisi ya Pengaruh banget mas Pengaruh banget Apalagi Itu kan kondisi Pas album kedua itu ya Pas album kedua itu kan Label kita Sedang Apa Lagi gak beres nih Karena memang Apa Banyak yang Label internasional kan Banyak itu Salah satunya universal Jadi Kita gak ngerti Mesti ngapain Terus itu perpindahan Dari Era analog Ke digital Kita gak ngerti Jualannya gimana Promonya juga harus gimana Kita juga Bang Masa Masa Bingung juga Sampai akhirnya Itu tadi kita Jalan promo Seadanya di Jakarta Sampai Kita denger kabar Jogja kena gempa Mau gak mau Kita balik Di saat lagi promo Iya Lagi promo itu Promo album kedua Kita harus balik Dan Wah ini Tetap gimana pun juga Prioritas utama Keluarga kan mas Keluarga Gimana caranya Kita harus Bantu-bantu keluarga Disini lah Dan itu Yaudah akhirnya Album kedua itu Jalan dengan Tanpa rencana Apa-apa Jalanin aja Kan itu akhirnya Kan ngefek Kalau boleh saya bilang Ke pemasukan ya Iya Ke pemasukan dan Itu yang bikin saya Ini aku harus nyari Dari Dari Lobang lain nih Untuk Untuk kehidupan keluarga Itu Berarti Tapi selain itu Mas Don itu pernah Bikin proyek Dengan mas Irang ya Kalau gak salah ya Iya Itu tahun berapa mas Itu setelah 17 Oh setelah 17 Jadi begitu Begitu Kelar nih Beres nih Beres Keluarga udah mulai Stabil Udah bisa saya tinggal Akhirnya Diajak Uli Untuk bikin Uli Debrur Yuk bikin proyek Yuk Bikin-bikin band Kamu ngebahas lagi Oke dengan serang hati Kembali lagi Bikin The Gang Dengan Waktu itu Indie ya Kita rilis Indie Irang vokal Saya Saya Ngebass Uli ngedrum Gitarnya itu Dulu waktu pertama Ada Rama Cuman Ketika proses rekaman Rama keluar Terus diganti Sama Iwan Iwan itu sekarang Kalau gak salah ya Dia Jadi edisionalnya Noah Kalau gak salah Iwan Ya kayak Kalau gak salah Udah itu Sempat ngeluarin Satu album Terus kemudian Ngelarin satu album Terus kemudian Saya gak betah Di Jakarta Wah saat itu Berarti sempat Stay di Jakarta Sempat stay di Jakarta Sempat stay di Jakarta Dari 2008 kan Dari 2008 2007 2008 Sampai 2010 Akhirnya saya balik Ke Jogja Memutuskan untuk Udahlah aku tinggal Di Jogja Apa ya Selama 3 tahun Mungkin kurang lebih 3 tahun Di Jakarta Itu Ngasih saya Banyak pelajaran Apa yang Dulunya Kayak gini Yang kasusnya 17 tadi Berarti memang Disitu Saya Salah satunya adalah Ketika di Jakarta Saya menyadari bahwa Memang band itu Butuh komitmen Cuman Ngeband itu Komitmennya juga Gak cuman berlima ini Masing-masing orang Harus ngerti bahwa Di pundaknya Mereka itu Ada keluarga Dan mereka harus Paham itu Gak cuman saya Yang harus paham Satu-satu Oh iya Semuanya harus paham bahwa Kalau kita mau Ngomong band Berarti kita gak Cuman ngomong satu orang Di belakang orang ini Ada banyak orang Ada ibunya Ada Orang tuanya Ada Adeknya mungkin ada Yang menggantungkan Hidup disitu Salah satu pelajaran Yang bisa saya ambil Kemarin di Jakarta Setelah dari Dengan masih Irang itu Lalu berikutnya apa mas? Nah Setelah dari Irang Kemudian saya Gini Sebenarnya tidak Semata-mata saya Balik ke Jogja Pengen balik ke Jogja Masih bolak-balik Tapi karena memang ada Satu Satu Apa Satu kesempatan Atau satu Saya sudah pengen Banget balik ke Jogja Cuman saya Tidak punya alasan Kenapa saya Harus balik ke Jogja Nah waktu itu Kebetulan Kebetulan Saya Waktu masih BBM Itu di Di chat Sama salah satu Bapaknya Teman saya Untuk Kamu mau gak Ncoba Kita lagi Ncari vokalis nih Kamu mau gak Ncoba Untuk Main bareng Kiai Kanjeng Nah Kiai Kanjengnya Gak ngerti saya Kiai Kanjeng apaan Iya gak ngerti Kiai Kanjeng apa om Udah Datang aja Kamu bisa gak Oke Waktu itu gini Saya ngerasa Ini alat Kayaknya ya Bisa jadi Ini alasan saya Bisa balik ke Jogja Akhirnya Udahlah Nyobalah Kalau kita gak Lagian di Jogja juga Sekalian saya pulang kan Pulang Ternyata ada Langsung latihan Ada canun Ada bandun Saya Bandun saya tahu Kiai Kanjeng saya gak ngerti Ada alat musik Ada gitar Keyboard Drum Viola Segala macem Tapi ada gambelannya juga Sesuatu yang baru Baca ya Sesuatu yang baru Baca ya Terus kemudian Oke Kalau seandainya Memang saya diajak Ini sarana saya Buat latihan Buat belajar Karena saya belum pernah Menghadapi Alat yang seperti itu Komposisi alat Seperti itu Dan Alhamdulillah Diajak terus Sampai sekarang Sampai sekarang Berarti memang Mungkin ya Saya belum bisa Membenarkan Tapi Kayaknya Saya balik ke Jogja Ini tepat Alasannya Kayaknya tepat Ya mas Don Berarti Bisa gabung Dengan Kayak Anceng Itu sebetulnya Hikmah ya Bisa kembali lagi Ke Jogja Salah satunya Dan ternyata Di Bali itu Banyak Hal-hal lain Yang Diluar dugaan saya Yang bisa saya dapat Sampai saat ini Berarti masih ya Sampai sekarang Sudah berapa tahun Berarti mas Kurang lebih berarti 2014 ya 2010 2010 ya Itu berarti 14 tahunan lah 14 tahun Dan tanpa saya sadar Saya Berada di satu Apa Kalau bisa dibilang Band Band atau lingkungan Atau komunitas musik Paling lama ya Ternyata disini 14 tahun Sebelumnya kan paling Gak nyampe 5 tahun lah Nyampe 5 tahun Dah Lepas lagi Lepas lagi Selain kia kancong Benar-benar mas Doni Sekarang ada band lagi ya Ya Itu tadi karena Memang Apa Habitatnya ya Bisa ninggalin habitat Wari-wari sempat Sempat Apa Begitu Jalan sama Gai Kanjeng Gabung sama Gai Kanjeng Sempat bikin Bukan bikin ya Masuk ke band Akustik Namanya Jasmine Terus kemudian Karena keterbatasan Apa ya Mungkin Jantel juga Nabrak-nabrak Sering nabrak-nabrak Akhirnya saya memutuskan Untuk Berhenti dari Jasmine Terus kemarin Beberapa waktu yang lalu Mbak Andun itu sempat-sempat Ngomong ke saya bahwa Kamu harus Kamu gak boleh ninggalin habitatmu Kamu harus tetap ngeband Gimana pun juga kamu harus ngeband Gimana band Itu Waktunya harus Kamu harus bisa Pinter ngatur waktu Akhirnya Dengan Salah satunya ya Pemicunya adalah itu Terus kemudian Saya juga pengen ngeband juga Akhirnya saya bikin baru lagi Namanya Elastik Kita mulai berproses itu Tahun 2022 kemarin Kita sudah rilis Mulai rilis itu Tahun Ya 2024 ini Kita baru rilis 4 single Sebenarnya yang sudah siap itu Sudah ada 8 single Cuma yang baru kita rilis 4 single dulu Mas Dani Vokal Vokal Lagi ke vokal Lagi ke vokal Jadi dari Dari bass Vokal Bass Vokal Vokal Tapi rekaman Tetap aja yang isi bass Itu ada Elastik Ada saya Teguh Di Suwanto Teguh Gitarisnya Tiket Terus sama Kiki Kiki Mirano Dulu dia Drapernya Es Nanas Keremi lagi Keremi lagi Karena Saya pengen Bikin Bikin band Yang Saya ketemu Sama orang-orang Yang menurut saya Nyambung Yang menurut saya Enak diajak Tektok Salah satunya adalah Kiki Dan teguh Jadi ya Eh Mau gak bikin band Ayo Akhirnya jalan Sampai sekarang Masih belum apa-apa Masih mulai jalan Dulu aja Lumayan Wadet 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 Juga Kalau Yang namanya Berkarya Mungkin Sebenernya Gak 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 bisa Gak bisa Dibilang pada Karena itu Tiap hari Biarpun Gak punya band Juga Harus Iya Kepala itu Banyak Harus Harus Dikeluarin Gak ngerti Ini Jadinya Mau diapain Yang penting Dikeluarin Dulu aja Titulah